Ternyata para sahabat ada yang menggubah sholawat. Salah satunya Ibn Mas'ud. Panjang ini teksnya. Bisa dilihat dalam kitab-kitabnya para ulama, Ibn Mas'ud itu mengarang sholawat sendiri. Andekan sholawat karangan itu tidak boleh, tentu Ibn Mas'ud tidak mengarang. Nasiru Sunnah, Imam Syafi'i. Ah, siapa yang gak kenal Imam Syafi'i? Madhab mayoritas di Indonesia. Imam Syafi'i itu ngarang sholawat sendiri, menggubah sholawat sendiri, karena memang tidak ada larangan orang membuat sholawat. Ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa sholawat nariyah itu sangat berbahaya dan bisa menyebabkan orang musyrik. Maka lebih baik ditinggalkan. Nah ini memang sholawat nariyah ini dari kemarin-kemarin itu memang ada yang menggugat. Ada yang tidak setuju dengan sholawat nariyah. Oke, saya jawab. Sholawat nariyah ini sholawat yang biasa diamalkan oleh kita ya. Di pesantren ini mengamalkan. Ulama-ulama kita mengamalkan. Bahkan ada ulama yang sangat senang dengan sholawat nariyah, sehingga dia membuat majlis sholawat nariyah. Orang-orang kita, orang-orang NU. Sekarang kok ada orang yang menggugat tentang keistimewaan sholawat nariyah. Kalau saya lihat, hanya ada beberapa problem saja. Yang pertama, dalam sholawat nariyah itu ada sayidina. Apakah mengucapkan sayidina kepada kanjing Nabi? Tapi tidak boleh. Loh, ini salah lagi. Sudah sering kita bahas. Mengucapkan sayidina kepada kanjing Nabi Muhammad SAW, itu ulama' semuanya memperbolehkan. Semuanya mengamalkan. Bahkan sahabat Ibn Umar itu pernah melakukan sholawat, membaca sholawat dengan ada kata sayidinanya. Yang jadi masalah itu, yang berbeda itu ulama' kalau di dalam sholat. Kalau di luar sholat, ulama' sepakat. Memperbolehkan membaca sholawat yang ada sayidinanya. Kalau di dalam sholawat, kalau di dalam sholat, memang ada. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Itu ya kalau dalam kitab Al-Bajuri, malah jelas. Malah anjuran. Walaupun dalam sholat ada sayidinanya. Selesai. Sayidina kita bahas. Karena ada sahabat yang membaca sayidina. Salah satunya Ibn Umar. Kemudian, yang kedua, karena sholawat ini katanya tidak langsung dari Rasulullah. Sanatnya tidak ada. Sebentar. Kita teliti. Wajibkah orang, itu dalam sholawat, harus ada sholawat yang langsung dari kanjing Nabi? Apakah harus sholawat yang langsung dari kanjing Nabi? Sementara Al-Quran, kalau kita melihat dalam Al-Quran, bunyinya, ya ayuhal ladhina amanu, sholw. Wahai orang-orang yang beriman, sholw. Bersolawat lah. Sehingga para ulama, karena perintahnya di sini umum, maka sholawat itu tidak dibatasi, harus sholawat Ibrahimiyah, yang diajarkan oleh kanjing Nabi. Karena sholawat yang diajarkan kanjing Nabi, hanya sholawat Ibrahimiyah. Kita buktikan. Ternyata, para sahabat ada yang menggubah sholawat. Salah satunya Ibn Mas'ud. Panjang ini teksnya. Bisa dilihat dalam kitab-kitabnya para ulama, Ibn Mas'ud itu mengarang sholawat sendiri. Andekan sholawat karangan itu tidak boleh, tentu Ibn Mas'ud tidak mengarang. Nasiru Sunnah, Imam Syafi'i. Ah, siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i? Madhab mayoritas di Indonesia. Imam Syafi'i itu, ngarang sholawat sendiri, menggubah sholawat sendiri, karena memang tidak ada larangan orang membuat sholawat. Contoh, sholawatnya Nasiru Sunnah, Imam Syafi'i. Beliau memberikan sholawat yang masyur, kita baca, Sallallahu ala Sayyidina Muhammad, adadama dhaqarahul dhaqirun, wa adadama ghafala ang zikrihil ghafilun. Itu tertera dalam berbagai kitab-kitab yang biasanya nyambungnya ke madhab Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i menggubah sholawat seperti itu, tidak ada ini. Orang yang menggugat sholawatnya Imam Syafi'i, kalau memang alasannya karena tidak ada jalur yang jelas, tidak dari kanjeng Nabi Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Sementara sholawat nariyah yang digandrungi oleh orang-orang NU, malah digugat. Nah, ini kan aneh. Ya, ini memang karena ingin buat rame saja dengan kita-kita yang Nahdlatul ulama. Nah, dua ya. Yang ketiga, yang terakhir. Ini yang paling fatal menurut mereka. Apa? Ya itu menurut mereka karena disitu ada sholawat itu mengandung tawassul. Mengandung doa tawassul lewat kanjeng Nabi Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Apakah doa tawassul itu tidak boleh? Nah, ini kan kemarin tak bahas panjang itu kan? Ada tawassul bidua, ada doa bidawassul. Kebetulan di sini, ini dia bertawassul dengan datnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sholatan tunji Nabiha. Ya Allah selamatkan saya, biha, dengan lantaran kanjeng Nabi Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Dan masih panjang. Coba kita lihat. Dalam hadis-hadisnya ulama. Ternyata, ada hadis sahih, yang mana ada sahabat namanya Usman bin Hunef. Usman bin Hunef ini, melakukan sholawat ketika sakit mata itu, diajari sholawat oleh kanjeng Nabi, yaitu berupa sholawat tawassul. Doa tawassul, bukan sholawat tawassul. Doa tawassul. Ya sholawat itu kan juga doa. Kemudian, sahabat Usman bin Hunef yang sakit mata itu doanya, Allahumma inni as'aluka wa atawajahu ilaika bin Nabi'ika. Ya Allah saya menghadap kepadamu, saya meminta kepadamu, dengan lantaran bin Nabi'ika. Dengan Nabimu. Apa kanjeng Nabi melarang? Eh malah kanjeng Nabi mengajarkan doa ini. Doa tawassul ini, lah ketika ada orang yang membaca sholawat, kemudian sholatan tunjina, biha, selamatkan saya Allah, biha dengan lantaran kanjeng Nabi, sama-sama tawassulnya. Kok yang satunya aman-aman saja. Ketika sholawat nariya, digugat. Kita ini makanya sering-sering baca, bagaimana para ulama itu berdoa. Ketika para ulama berdoa tawassul, bahkan kalangannya sahabat berdoa tawassul, kanjeng Nabi rela, tidak ada masalah, kenapa sekarang menjadi masalah. Sholawat nariya, sholawatnya, kemudian ada tawassul kepada kanjeng Nabi, apa masalahnya. Kan tiga ini yang jadi masalah. Sayyidina selesai dibahas. Karena katanya sholawat gubahan, selesai dibahas ulama-ulama kita. Tawassul, malah sahabat bertawassul di depan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Urusan nanti ada yang mengatakan, itu tawassul orang hidup dan orang mati. Ini kajiannya agak panjang. Karena memang para ulama-ulama kita juga memperbolehkan sholawat, tawassul, orang yang sudah meninggal. Apalagi pada para Nabi yang mereka, Mereka, para Nabi, beliau-beliau tidak meninggal. Tapi ahya hidup di sisi Allah SWT. Jadi, tidak perlu ragu-ragi. Tidak perlu ragu lagi. Amalkan sholawat nariya ini dengan baik. Amalkan, pecahkang malahan. Lakukan dengan baik. Karena inilah amaliyah-amaliyah ulama kita yang dalil-dalilnya tidak hanya kuat, tapi sangat, sangat kuat. Makanya kuat orang-orang yang melakukan sholawat nariya sambungannya kepada Rasulullah SAW. Ini sekilas tentang sholawat nariya. Semoga kita besok berkumpul dengan Rasulullah. Amin. Allahumma. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.